Jajaran genjang dapat dibentuk dari gabungan suatu segitiga dan bayangannya setelah diputar setengah putaran dengan pusat titik tengah salah satu sisinya. Apa saja sifat-sifat jajaran genjang? Perhatikan urayan di bawah ini untuk mengetahuinya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nampak sebuah persegi panjang dapat menempati bingkainya dengan empat cara. Apa saja sifat-sifat persegi panjang? Amati dan perhatikan berbagai sifat persegi panjang di bawah ini. Belah ketupat terbentuk dari sebuah segitiga sama kaki dan bayangannya yang dicerminkan terhadap sisi alas sebagai sumbu simetri. Perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan sifat-sifat dari belah ketupat tersebut. Berdasarkan sifat-sifat tersebut dapat didefinisikan bahwa Belah ketupat adalah segi empat dengan sisi-sisi yang berhadapan sejajar, keempat sisinya sama panjang, dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Trapezium adalah segi empat dengan tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Perhatikan gambar di bawah. Terdapat empat buah bidang segi empat yang masing-masing memiliki tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Keempat segi empat tersebut adalah trapezium. Layang-layang dibentuk dari dua segitiga sama kaki yang berhimpit. Pada sisi alasnya yang sama panjang. Pada gambar di bawah ini terdapat A, B, D sama kaki dengan AB sama dengan AD dan C, B, D sama kaki dengan CB sama dengan CD. Panjang alas B, D sama panjang. Kedua segitiga berhimpit pada sisi alas B, D. Maka terbentuk segi empat A, B, C, D yang merupakan layang-layang. Apa saja sifat dan jenis trapezium? Perhatikan urayanya di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.